Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Di kajian kali ini kami akan menerangkan kisah tragedi fakh Sebuah pembantaian keji para keturunan Rasulullah s.a.w. oleh penguasa Daulah Abasyah Para sahabatku, para teman-teman yang dirahmati Allah Sebelum melangkah ke intinya Kita akan membahas terlebih dahulu penguasa pada waktu itu Dia adalah Musa bin Mahdi bin Mansur Atau lebih dikenal dengan Al-Hadi Al-Abbasi Ia ini khalifah keempat dari Bani Abbasih Al-Hadi Abbasih berkuasa kurang lebih 14 bulan Selama masa kekuasaannya Kaum Alawi mendapat pengawasan ketat dan tunjangan mereka diputus Pada masa kekuasaannya terjadi pemberontakan di Madinah Yang dimimpin oleh sahibul fakh Yang berhasil dipadamkan Al-Hadi Al-Abbasi menuduh Imam Musa Al-Kazim r.a.w. sebagai dalang utama dibalik pemberontakan fakh Yang karena itu menurut sejumlah sumber Al-Hadi Al-Abbasi memerintahkan agar Imam Musa Al-Kazim r.a.w. dibunuh Namun sebelum perintah tersebut terlaksana Ia khalifah Al-Hadi terlebih dahulu meninggal dunia Kebijakan politik Al-Hadi Al-Abbasi melanjutkan kebijakan ayahnya Yaitu melakukan tindakan represif terhadap kaum zindik dan banyak dari mereka dibunuhnya Menurut beberapa sumber Khalifah Al-Hadi Al-Abbasi hendak mengangkat putra bungsunya yang bernama Ja'far Untuk menjadi putra mahkota dibanding Harun al-Rashid Namun strategi ini tidak berhasil Maka sepeninggalnya saudaranyalah Harun al-Rashid yang menjadi khalifah Musa bin Mahdi bin Mansur dengan lakob Al-Hadi adalah khalifah Abbasiyah keempat Setelah Abu Abbas al-Safah al-Mansur dan al-Mahdi al-Abbasi Maka ayah Musa bin Mahdi ini adalah al-Mahdi al-Abbasi Ibunya seorang budak yang bernama Khayzaran Ia menjadi khalifah di usia 25 tahun pada bulan mahram tahun 169 Hijriah atau 785 Masehi Dengan usia tersebut ia adalah khalifah termuda dibanding ketiga khalifah sebelumnya Al-Mahdi al-Abbasi ayahnya Al-Hadi ini mencurahkan perhatian yang besar padanya sampai pada usia 16 tahun Ia ditetapkan sebagai putra mahkota dan menjadi komandan pasukan Menjelang akhir hidupnya Al-Mahdi sempat memutuskan untuk mengganti Al-Hadi sebagai putra mahkota dengan putranya yang lain Yaitu Harun al-Rashid Namun sampai meninggal dunia ia tidak berhasil melakukannya Pada saat kematian ayahnya Al-Hadi al-Abbasi sedang berada di Jurjan menghadapi pemberontakan orang-orang Tobaristan Dan saudaranya Harun al-Rashid pada hari itu juga memberikan bayat kepadanya Harun juga mengambil bayat para pembesar dari keluarga Abbasiyah dan semua pimpinan militer untuk Al-Hadi al-Abbasi Pada saat memegang pucuk kekuasaan Khalifah Al-Hadi berencana untuk mengalihkan posisi putra mahkota dari saudaranya Harun al-Rashid ke putranya sendiri Yang saat itu berusia 7 tahun yang bernama Ja'far Ia pun berusaha melakukan berbagai cara untuk itu Khalifah Al-Hadi berusaha menekan agar Harun sendirilah yang mengundurkan diri dari posisi putra mahkota Namun Harun al-Rashid tidak bergeming dan tidak mau melepas posisinya sebagai putra mahkota Yang karena itu ia meninggalkan ibu kota dan tidak kembali sampai akhir kehidupan saudaranya Secara fisik Khalifah Al-Hadi sosok yang kuat Meski ia terkenal dengan keberanian dan kelihayannya dalam urusan pemerintahan Termasuk sifatnya yang dermawan Namun ia adalah seseorang dengan karakter yang kasar Bertangan besi dan fanatik dengan pendiriannya Dikarenakan ia memiliki cacat di bibirnya Ia dikenal dengan sebutan Musa At-Bak Ia tertarik pada sastra Arab dan sejarah dan sangat menyukai nyanyian Menurut literatur sejarah Khalifah Al-Hadi Al-Abbasi Selama kekuasaannya bertindak represif pada kelompok Alawiyin Keturunan Rasulullah SAW atau keturunan Sayyidina Ali Dan semua tunjangan yang sebelumnya didapatkan oleh Alawiyin Di masa kekuasaan Al-Mahdi Ayahnya itu semuanya dihentikannya Abul Faraj Al-Asfihani menyebutkan Tindakan tersebut dilakukan Khalifah Al-Hadi Karena dia khawatir Para Alawiyin melakukan pemberontakan Dan mengganggu kekuasanya Ia memerintahkan agen-agennya Untuk melakukan pengawasan ketat Semua aktivitas para Bani Alawiyin Termasuk mengirim agen sepionase Ketengah-tengah komunitas Alawiyin Selama masa kekuasaannya Alawiyin berada dalam kondisi tertekan Dengan aktivitas yang sangat terbatas Ia memerintahkan agennya Untuk Darul Imarah Untuk mencatat Siapa saja Alawiyin yang ada di tempat tersebut Tindakan represif Rezim Khalifah Al-Hadi Al-Abbasi Atas Alawiyin di Hijaz Memicu lahirnya gerakan pemberontakan Yang dimimpin oleh salah seorang pembesar Alawiyin Bernama Sayyid Hussein bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Talib Yang dikenal dengan nama Sahibul Fah Dia adalah salah seorang keturunan Imam Ali Banyak sejarawan meyakini Sejak awal Sayyid Hussein bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Talib Telah merancang pemberontakan dengan maksud merebut kekuasaan Karena diyakini sebagai hak Alawiyin Dengan kezaliman dan penindasan yang dilakukan Khalifah Al-Hadi Al-Abbasi Atas Alawiyin Memancingnya untuk membangun gerakan pemberontakan Sayyid Hussein bin Ali bin Hasan al-Musanna Setelah sebelumnya merancang upaya pemberontakan Ia memulai gerakannya pada tahun 169 Hijriyah Atau 785 Masehi Ia mengawali pemberontakannya di Madinah Dan berhasil membebaskan para tahanan Para pejabat Abbasiyah Yang dijebloskannya ke dalam penjara Dengan keberhasilan mengambil alih Madinah Ia pun Sayyid Hussein bin Ali ini Mengumumkan Masjid Nabawi sebagai pusat kekuasaannya Tidak beberapa lama ia lalu hendak beralih ke Mekah Dan di tengah perjalanan Ia berhenti di sebuah tempat bernama Fah Sekitar 6 mil dari Mekah Nah pada saat itulah Pasukan rezim Khalifah Abbasiyah yang ditugaskan memadamkan pemberontakan Dengan dikomandoi Isa bin Musa juga tiba di daerah Fah Di tempat itulah terjadi peperangan Yang menyebabkan Hussein bin Ali terbunuh Beserta semua pengikutnya Peristiwa ini terkenal dalam sejarah dengan nama peristiwa Fah Dan Hussein bin Ali bin Hassan bin Ali bin Abi Talib Sejak saat itu digelari dengan nama Syahidul Fah Yang Syahid di Fah atau Sahibul Fah Menurut riwayat yang disebutkan dari Imam Ridha Peristiwa tersebut dikatakan sebagai tragedi terpahit Setelah tragedi Karbala bagi para alawiin Pasca peristiwa Fah Khalifah Al-Hadi Al-Abbasi menuduh keterlibatan Imam Musa Al-Kazim Dalam upaya pemberontakan tersebut Dengan menganggap Imam Musa Al-Kazim lah Sebagai pihak yang paling patut disalahkan atas peristiwa Fah Yang karena itu Menurut sebagian sejarawan Khalifah Al-Hadi memutuskan untuk menangkap Dan membunuh Imam Musa Al-Kazim Namun sebelum keputusannya tersebut terlaksana Ia Khalifah Al-Hadi telah meninggal dunia terlebih dahulu Kemudian sama dengan ayahnya Khalifah Al-Hadi Al-Abbasi juga bersikap teras pada kaum Zindik Ia mengejar, menangkap dan menghukum kaum Zindik Ia berambisi menghabisi kaum Zindik Di antaranya dengan melakukan serangan pada komunitas Zindik Yang dipimpin oleh Yazdan bin Bazan dan Ali bin Yaktil Demikian pula ia menumpas habis kaum Zindik di wilayah Jazirah Yang berupaya melakukan pemberontakan Walau demikian Di akhir pemerintahan Khalifah Al-Hadi Kelompok Zindik ini semakin merebak dengan melakukan kegiatan bawah tanah Untuk itu Khalifah Musa Al-Hadi tidak mau ambil resiko Dengan tegas ia memerintahkan pasukannya Untuk membasmi kelompok ini sampai ke akar-akarnya Tak terlalu banyak perkembangan yang terjadi di masa pemerintahan Musa Al-Hadi Usia pemerintahnya pun tidak terlalu lama Ia pun meninggal dunia pada malam Sabtu 16 Rabiul Awal 170 Hijriah Konon kemangkatannya itu tidak wajar Ibunya yang bernama Khayzuran Yang masih keturunan Iran Dianggap terlalu sering mencampuri urusan pemerintahan Hal itu tidak disenangi oleh sang Khalifah Konon sering terjadi pertentangan antara keduanya Maka ia pun dibunuh Imam Asuyuti memaparkan banyak versi tentang tewasnya Khalifah Musa Al-Hadi Ada yang mengatakan sang Khalifah jatuh dari jurang dan tertancap pada sebatang pohon Ada juga yang mengatakan ia meninggal karena radang usus hingga perutnya bernanah Riwayat lain mengatakan ia diracun oleh ibunya sendiri Sebagaimana diketahui Ibunya adalah orang yang sangat berpengaruh Dan sering mengurusi hal yang sangat penting seputar istana Para utusan banyak yang datang ke kediaman ibunya Melihat hal itu Khalifah Musa Al-Hadi menjadi marah Maka terjadilah pertengkaran antara dirinya dan ibunya Seperti dikisahkan oleh Imam Asuyuti Khalifah Musa Al-Hadi mengirimkan makanan beracun kepada ibunya Begitu menerima makanan itu Ibunya langsung memberikannya kepada seekor anjing Seketika itu binatang itu mati Setelah mengetahui niat busuk anaknya Sang ibu berencana untuk membunuh anaknya yang durhaka itu Dengan menggunakan selendang Ia membungkam wajah Musa Al-Hadi hingga kehilangan nafas Lalu is dead Khalifah Musa Al-Hadi meninggalkan tujuh orang anak laki-laki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh